Saya telah mencoba ini banyak kali Ini bukan Indonesia bro Baru-baru ini ada pemberitaan menjadi sorotan pengakuan seorang Aliwubo Yang mengaku dirinya pindah agama saat berumur 10 tahun Dilahirkan sebagai seorang muslim Aliwubo yang ayahnya muslim dan ibunya berbeda keyakinan dengan sang ayah Nampaknya lebih mengikuti sang ibu Setelah dirinya merasa mengenal Tuhan beberapa kali ke gereja di umur 9 tahun Akhirnya di umur ke 10 tahun dirinya memutuskan untuk berpindah keyakinan dari seorang muslim menjadi seorang nasrani Di awal tak mudah bagi seorang Aliwubo yang berbeda keyakinan dengan sang ayah dan juga sang kakak Namun seiring berjalannya waktu dirinya makin menerima Bahkan kini dirinya menyadari dan saling menghormati dengan sang ayah dan juga sang kakak Irawibowo Perbedaan keyakinan bukan masalah Karena memang di awal Aliwubo memang tahu toleransi peragama menurut dirinya Lebih mempercayai Tuhan di umur 9 tahun Ariwubo mengakui dapat bisikan dari Tuhan Hingga dirinya beberapa kali ke gereja sebelum berpindah keyakinan Hingga akhirnya mendapat jawaban dapat bisikan dari Tuhan Ariwubo pindah keyakinan Mengaku mendapat beberapa kali petunjuk bahkan dirinya mengaku 3 kali kecelakaan sebelum dirinya memutuskan pindah agama Kini dirinya hidup dengan agama nasrani bahkan bertemu dengan sang istri yang seiman dengan dirinya Ariwubo yakin keluarganya hidup dengan Tuhan Bahkan kini Ariwubo makin yakin sang istri mengikuti dirinya kehidupan dengan penuh Tuhan Sedih dengan perodon kontra keagamaan yang ada di Indonesia Ariwubo membawa contoh keluarganya Bahkan di keluarga Ariwubo perbedaan keyakinan antara kakak dan adik bahkan ayah dan anak memang ada Membuat dirinya makin bertolerasi tentang hukuman agama Ariwubo dengan penuh keyakinan saat curhat bersama Daniel Mananta di salah satu kontennya Ariwubo menyebutkan kalau dirinya kini hidup dengan Tuhan Dirinya pun bercerita kalau dirinya mengenal Tuhan di umur 9 tahun Bahkan berani mengumul keputusan besar saat dirinya berpindah keyakinan di umur 10 tahun Sampai jumpa Sudah bersimbah? Kita membangun sumber daya manusianya dan kotanya Biar bisa semakin maju dan kita nikmati bersama-sama Karena NKRI adalah harga maju Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax